Intro Halo adik-adik sahabat Brandly Pertemuan kita kali ini akan membahas bab aljabar Disini sudah tersedia soal Diketahui bentuk aljabar 3A dikurangi 5B Dan bentuk aljabar yang kedua Negatif 4A ditambah 2B Yang ditanyakan hasil dari 3A dikurangi 5B Dikalikan negatif 4A plus 2B Pilihan yang tersedia A negatif 12A kuadrat ditambah 26AB dikurangi 10B kuadrat Pilihan B negatif 12A kuadrat ditambah 14AB dikurangi 10B kuadrat Pilihan ketiga atau C negatif 12A kuadrat dikurangi 14AB dikurangi 10B kuadrat Dan pilihan D negatif 12A kuadrat dikurangi 3AB dikurangi 10B kuadrat Oke adik-adik langsung saja kakak bahas ya 3A dikurangi 5AB dikalikan negatif 4A ditambah 2B Sama dengan kita gunakan distributif 3A kita kalikan negatif 4A plus 2B Dikurangi 5B kali negatif 4A plus 2B 3A kali negatif 4A sama dengan negatif 12A kuadrat 3A kali 2B plus 6AB Negatif 5B kali negatif 4A plus 20AB Negatif 5B kali 2B negatif 10B kuadrat Selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis Negatif 12A kuadrat 6AB ditambah 20AB itu plus 26AB Dikurangi 10B kuadrat Ini hasil perkalihannya Sekarang kita tengok di pilihan A negatif 12A kuadrat plus 26AB Dikurangi 10B kuadrat Ternyata benar ya sama dengan ini Negatif 12A kuadrat plus 26AB Dikurangi 10B kuadrat Jadi pilihan yang tepat Jatuh pada opsi A Oke adik-adik Mudah-mudahan penjelasan kakak Dapat membantu kalian memahami soal aljabar Oke adik-adik Salam edukasi